Pedang pelangi jelit 52. Setelah melalui usahanya yang gagal untuk menghimpun kembali tenaga dalamnya kuat yang tai benar-benar sadar kalau ilmu silatnya telah punah di saat tubuhnya terbanting keras-keras ke atas tanah tadi. Tahu kalau tiada harapan lagi baginya untuk lolos dari keadilan, tanpa terasa dia menjadi dekat dan segera ujarnya. Locu berani berbuat berani pula bertanggung jawab, apa yang hendak kalian lakukan terhadap locu, silahkan saja untuk dilaksanakan locu tak ambil peduli. Dengan mengerutkan dahi, liang samsin segera menghardik. Kuat yang tai, bukan saja telah melakukan suatu perbuatan dosa besar, sekarang masih berani berlagak begitu kasar di hadapan loceo tiong. Sambil merangkak bangun, kuat yang tai berteriak keras, locu hanya mempunyai selembar nyawa kenapa aku tak berani. Mendadak pengemis tua berambut putih yang duduk di sisi sebelah kiri memancarkan sinar yang tajam dari balik matanya, kemudian membentak dengan suara menggeledek, binatang yang pingin mempus. Kuat yang tai segera merasakan seluruh tubuhnya gemetar keras, segulung hawadi menembusi tulang punggungnya membuat ia terbungkam seketika. Pengemis tua berambut putih yang duduk di sisi kiri itu segera bangkit berdiri, kemudian sambil memberi hormat kepada pengemis sakti berwajah senyum dan nenek pengemis bermata buta, ia berkata. Musibah yang menimpa keipang terjadi akibat ulah dari pengkhianat ini, tai cu berharap supek berdua mau mewakili perkumpulan kita untuk membersihkan tubuh perkumpulan kita dari anasir-anasir jahat serta menjatuhkan hukuman cincang kepada kuat yang tai sebagai otak dari semua kejahatan ini. Sedang Koan Siong dan Lobon Bin sebagai pembantu kejahatan ini diberi ganjaran tiga tusukan pisau pada ulu hatinya, sebab bila manusia-manusia murtad seperti mereka tidak diberi ganjaran setimpal bagaimana mungkin kebenaran serta keadilan bisa ditegakan? Ya, sudah sepantasnya. Sudah sepantasnya pengemis sakti berwajah senyum manggut-manggut, aku si orang tua memang paling benci dengan kawanan manusia durhaka seperti ini, sekalipun diganjar dengan seribu tusukan pisau pun tidak menjadi soal, lian samsin, cepat kau gusur pergi ketiga pengkhianat tersebut serta segera laksanakan hukumannya. Lian samsin segera memberi hormat sambil mengiakan, kemudian sambil mengangkat kepala ujarnya. Tecu mempunyai suatu persoalan yang hendak dilaporkan kepada Loceo Utyong. Jika ingin berbicara, cepat saja utarakan seru pengemis sakti berwajah senyum sambil mengulapkan tangannya, jangan ngomong soal lapor, lapor melulu. Setelah memberi hormat, lian samsin kembali berkata, sejak kematian Choa Pangcu, sampai kini pejabat ketua. Dipegang oleh Kua Tiang Tai tapi sekarang semua kejahatan yang dilakukan Kua Tiang Tai telah terbongkar, ini berarti kita harus memiliki seorang ketua baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Padahal semasa Choa Pangcu masih hidup dulu, beliau telah menunjukkan Lengkeng Tu sebagai ahli waris serta penerus kedudukannya, biarpun Lengkeng Tu pernah difitnah sebagai pembunuh gurunya. Tapi sekarang semua persoalan telah menjadi jelas, karenanya Mohon Loceo Utyong suka merehabilitir nama baik Lengkeng Tu sebagai calon ketua perkumpulan kita. Soal pengangkatan seorang Pangcu merupakan suatu pekerjaan yang besar, soal ini mesti disepakati dulu oleh semua Tiang Lo perkumpulan kita, jadi aku si orang tua tidak dapat mengambilkan keputusan. Kemudian setelah memperhatikan sekejap ke sekeliling tempat itu, kembali ujarnya sambil tertawa. Bagaimanapun juga aku si orang tua serta si nenek pengemis termasuk juga sebagai Tiang Lo perkumpulan kita, apalagi keempat Tiang Lo lainnya juga hadir di sini. Ehm, lantas bagaimana menurut pendapat kalian? Pengemis tua berambut putih yang berada di ujung kiri itu segera memberi hormat seraya berkata, Tiga generasi Tiang Lo dari perkumpulan kita kini hadir semua di sini, Tecu rasa, kalau toh semasa hidupnya Coa Pangcu telah menetapkan Lengkeng Tu sebagai pewaris kedudukannya, sedang setahuku Coa Pangcu adalah seorang yang jujur, teliti dan setia dengan perkumpulan, Tecu rasa pilihannya sudah pasti tak akan keliru, Lebih baik biar Lengkeng Tu saja yang menduduki jabatan tersebut, entah bagaimana pendapat Lo Chiampua berdua serta Sute bertiga? Dalam soal ini aku serta si pengemis tua tak punya pendapat, lebih baik kalian saja yang memutuskan ujar nenek pengemis bermata buta segera. Ketiga orang pengemis tua berambut putih lainnya serentak bangkit berdiri seraya berkata, Tecu sekalian setuju dengan pendapat Toa Suheng. Bagus sekali kata pengemis sakti berwajah senyum kemudian sambil manggut-manggut kalau begitu kita putuskan demikian saja. Lengkeng Tu Lian Samp Sin segera membentak keras, mengapa kau tidak segera berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang Lo Chi O U Tiong serta keempat Supek Chi O. Oleh karena hal ini sudah merupakan tata kero di dalam perkumpulan Ke Pang, maka si pengemis sakti berwajah senyum pun tak enak untuk menolak. Demikianlah, Lengkeng Tu segera menjatuhkan diri berlutut serta menjatuhkan penghormatan sebanyak delapan kali. Pengemis tua berambut putih yang ada di sebelah kiri itu kembali bangkit berdiri sambil katanya lagi. Ketua perkumpulan yang baru Lengkeng Tu dengarkan baik-baik, perkumpulan kita mengutamakan kesetiaan dan keadilan dalam menjalankan peranannya dalam dunia. Persilatan, kita wajib menolong kaum lemah serta menindas kaum penjahat. Dalam sebulan mendatang, kau harus belajar semua tata kero perkumpulan kita dari Tiang Lokanan Lian Sam Sin, dan selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Tiang Lokanan akan mendampingimu harap kau bisa camkan baik-baik. Tecu akan mengingatnya selalu di dalam hati sahut Lengkeng Tu dengan air metu bercucuran. Bulim Beng Cu Hei Im Hang yang berada di ruang belakang mulai menaruh curiga setelah melihat Kua Tiang Tai yang pergi sekian lama, ternyata hingga kini belum juga kembali. Ia segera berpaling sambil katanya. Soh Chong Kean, coba kau keluarlah untuk memeriksa kenapa Kua Pang Chu sudah sekian lama pergi namun belum juga kembali, mungkinkah telah terjadi suatu atas dirinya? Soh Han Sim segera mengiakan dan beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di depan pelataran Chong Kean keluarga Ban, Ban Tiong Tat telah berdiri menanti, melihat kemunculannya, dia segera maju menyongsong serta menyapa sambil tertawa saudara Soh. Ada urusan apa? Diam-diam Soh Han Sim tak senang hati setelah mendengar sebutan itu, pikirnya. Selama ini tua bangka celaka tersebut selalu menuruti perintahku dan bersikap sangat menaruh hormat. Mengapa ia menyebut saudara kepadaku hari ini? Maka sambil mengelus dagunya dia menjawab. Beng Cu yang menyuruh aku keluar untuk menanyakan kepadamu saat ini Kua Pang Chu berada di mana? Mengapa? Sudah sekian lama pergi hingga kini belum juga kembali tiba-tiba Tiong Tat mendekati seraya berbisik. SSST, kalau Beng Cu yang menanyakan, hal ini paling baik lagi bisa jadi Kua Pang Chu telah menemui kesulitan. Sebenarnya apa sih yang telah terjadi Tegur Soh Han Sim dengan perasaan tak senang? Asal Soh Chong Kuan mau ke situ, aku rasa semua persoalan tanggung beres. Kalau tidak wah, rasanya sulit juga untuk meloloskan diri. Sebetulnya persoalan besar apa sih? Sebab ada beberapa orang tiang lo dari Kepang sedang menyelidiki soal kematian Kua Pang Chu yang konon mati keracunan. Sekarang Kua Pang Chu diajak pergi untuk dijadikan sasaran. Mengapa tidak kau katakan sedari tadi? Siaw Teh sendiri pun baru mendengar soal ini dari Hau Chong Kuan. Sebetulnya aku hendak masuk untuk memberi laporan kepada Beng Cu, tapi karena loko sudah keluar yaa aku pun lapor kepada loko saja. Apakah Soh Chong Kuan hendak melaporkan soal ini kepada Beng Cu lebih dulu? Huu, hanya masalah sekecil ini kenapa mesti dilaporkan kepada Beng Cu seru Soh Han Sim makin tak senang hati, dimanakah orangnya sekarang? Dia berada di ruang Ing Wat Sian, sebelah barat Tiong Bun Kuan. Hayo jalan seru Soh Han Sim kemudian sambil mengulapkan tangan, bila mereka ada persoalan, suruh semuanya pergi menghadap Beng Cu. Baik, baik. Biar Siaw Teh membawa jalan buat Soh Chong Kuan kata Ban Tiong Tat kemudian. Begitulah, seorang di muka yang lain di belakang berangkatlah kedua orang itu menembusi pekohonan. Tak selang berapa saat kemudian tibalah mereka di tempat tujuan. Tempat itu merupakan sebuah bangunan dua tingkat yang terdiri dari lima ruang, di balik pintu gerbang merupakan sebuah halaman kecil yang penuh ditumbuhi aneka bunga anggrek. Tempat tersebut merupakan gedung buku keluarga Ban yang di bagian tengahnya terdapat sebuah ruang tamu kecil sedang di sisi kiri merupakan kamar baka. Saat itu suasana gedung bertingkat itu amat hening sepi dan sama sekali tak terdengar sedikit suara pun. Ban Tiong Tat segera menghentikan langkahnya setelah tiba di muka pelataran, lalu katanya. Soh Chong Kuan dari benteng keluarga Hei Ai telah tiba silahkan dia masuk seru seseorang dari dalam ruangan. Dengan suara dalam, Soh Chong Kuan, silahkan buru-buru Ban Tiong Tat mengangkat tangannya sambil mempersilahkan. Dengan langkah lebar Soh Honsim segera melangkah masuk ke dalam ruangan, tapi di ruangan tengah tidak ditemui seorang manusia pun. Sambil tertawa paksa Ban Tiong Tat segera berkata, mereka semua berada di kamar baka, silahkan Soh Chong Kuan menuju ke kamar baka. Oleh karena Soh Honsim adalah tamu, tentu saja dia persilahkan tamunya untuk berjalan di muka. Tempat itu merupakan sebuah pintu berbentuk bulat, di dalamnya adalah sebuah kamar baka yang sangat luas. Soh Honsim sama sekali tidak menaruh curiga kepada Ban Tiong Tat, karena dianggapnya Chong Kuan tersebut telah berpihak kepadanya, dengan langkah lebar dia langsung masuk ke dalam kamar baka tersebut. Tapi setelah mengetahui siapa saja yang hadir di dalam kamar baka tersebut hampir saja ia berdiri mematung saking kaget dan tercengangnya. Tidak sedikit yang berada dalam kamar baka itu ada yang duduk ada pula yang berdiri, namun tidak tampak kuat yang tai dari Kepang maupun para tiang lo dari perkumpulan Kepang. Yang duduk semua berjumlah tiga orang di tengah adalah seorang kakek berjubah ungu yang beralis metal, tebal berjenggot putih dan bermuka merah. Dia tak lain adalah Sam Xiang Tai Hiap, Yeu Hualiang yang berhasil diselamatkan dari Bukit Lucusan. Orang kedua adalah seorang perempuan cantik yang berdandan sebagai rahib, dia adalah ketua Pek Hoa Pang Hoa Tintin. Sedangkan orang ketiga adalah seorang perempuan tua berambut putih, ternyata dia tak lain adalah Ban Lohu Jin, istri Ban Beng Cu Amarhum dari Bukit Hang San yang diberitakan telah tutup metu itu. Yang berdiri di samping adalah Ban Sian Ching Ban Hui Jin kakak beradik serta Leng Bue Eoh dan Aie Ang Toh dari Pek Hoa Pang. Di samping itu masih ada dua orang pemuda berbaju lagi dia kenali yang menggembil pedang pelangi adalah He E Giok Yang yang sedangkan yang satunya Siang Chi Un tidak dikenalnya. Bagaimanapun juga si burung berkepala sembilan So Hon Sim adalah jago kawakan yang telah banyak berpengalaman. Di dalam dunia persilatan, sedikit banyak tergetar juga hatinya setelah melihat kehadiran beberapa orang itu, tapi hanya sejenak kemudian ia telah berhasil menenangkan kembali hatinya. Dengan cepat pula dia sadar akan apa yang telah terjadi tanpa terasa sekulung senyuman yang dingin dan menyeramkan menghiasi wajahnya. Sambil menjura dia berkata, Ban Loh Hu Jin, ku ucapkan selamat kepadamu karena nyatanya kau masih hidup, segar bugar. Sambil menarik muka Ban Loh Hu Jin mendengus dingin, HMMM So Hon Sim selama ini kau banyak akal. Muslihatnya tapi tindakanku ini tidak pernah kau duga bukan? Sambil senyum tak senyum, sahut So Hon Sim, YAA, tindakan yang dilakukan Ban Loh Hu Jin kali ini benar-benar di luar dugaan siapa saja. Demi menyelamatkan semua perguruan dan partai dari ancaman musibah besar musibah terpaksa aku harus berpura-pura mati. Sayang sekali walaupun Loh Hu Jin telah berlagak mati namun masih belum mampu untuk menyelamatkan pelbagai perguruan besar dari ancaman musibah ujar So Hon Sim dingin. Tahukah kau mengapa ku undang kedatanganmu kemari aku memang ingin memohon petunjukmu? Menurut hasil penyelidikanku, Semua tindak tanduk yang dilakukan HEE PO OCU tak lain adalah hasil dari pengaruhmu yang telah memperalat dirinya. Tentunya kau adalah tokoh penting di dalam perkumpulan taim kau bukan? Perkataan yang terakhir ini sangat mengejutkan hati So Hon Sim sehingga paras mukanya berubah hebat, setelah tertawa seram katanya. HEE, 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 sungguh tak sangka banyak juga yang Loh Hu Jin ketahui, sebenarnya Loh Hu Jin bisa beristirahat dengan aman tenteran sesudah kedudukan Beng Cu kau serahkan, tapi ketahui lah bila kelewat banyak yang kau ketahui, hal ini justru tidak akan mendatangkan keuntungan apa-apa bagimu. Dalam pertemuan puncak yang diselenggarakan di Bukit Hang San pada bulan 5 tanggal 5 yang lalu, jago-jago dari pelbagai perguruan telah kehilangan daya kemampuan di hadapanku, sehingga apa yang telah kalian rencanakan menjadi terwujud. Maka sekarang pun aku wajib merebutnya kembali dari tangan kalian keluar gaban dari Bukit Hang San tak sudi menerima ancaman, tak sudi diperalat ataupun dihasut, kami hanya berjuang demi ditegakannya keadilan serta kebenaran di dalam dunia persilatan. So Hon Sim segera manggut-manggu. Eh, hanya saja bila Loh Hu Jin berbuat demikian maka kau bakal menyesal di kemudian hari. So Hon Sim tiba-tiba Bansian Cheng membentak keras, kematian sudah berada di depan mata, kau masih berani bicara tekebur. Sekali lagi So Hon Sim memperdengarkan suara gelak tertawanya yang amat menusuk pendengaran, ujarnya kemudian. Ha-ha-ah, 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 tapi aku justru tidak berhasil menemukan sesuatu hal yang terasa menjadi ancaman bagi keselamatan jiwaku. Dengan memancarkan sinar matu yang amat tajam, Ye-U Hwa-liong membentak pula dengan suara dalam. So Hon Sim, kau dulu menjawab pertanyaan dari Ban Loh Hu Jin, apa kedudukanmu di dalam perkumpulan taiim kau? Saat ini He-E Beng Cu berada di ruang tengah, mengapa Ye-U Lo Ji tidak menanyakan sendiri persoalan ini kepada He-E Beng Cu? Sambil tertawa hambar Hoa Tin Tin turut berkata, Soh Chong Kuan, tampak sebelum melihat peti mati kau tak akan mencucurkan air mata, sebelum diberi peringatan kau enggan berbicara terus terang? Sekali lagi So Hon Sim tertawa tergelak. Ha-ah, 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 tapi sayang aku belum pernah melihat peti mati. Peti mati sudah berada di hadapanmu sekarang tiba-tiba terdengar seorang ona menanggapi dari belakang tubuhnya. Pelan-pelan So Hon Sim berpaling, tampak olehnya di depan pintu di belakang tubuhnya telah berdiri berjajar empat orang, dari keempat orang tersebut hanya seorang yang dikenal, dia adalah Huan Cu Im yang menggembol pedang pelangi hijau. Sedang ketiga orang lainnya adalah Yoleng Kong Kul Haunian serta Syang Syao Un. Yang berbicara barusan tak lain adalah Syang Syao Un. Ternyata Yoleng Kong serta Kui Haunian sudah sejak tadi bersembunyi di luar pintu untuk berjaga-jaga bila So Hon Sim berusaha melarikan diri melalui pintu depan, sebaliknya Huan Cu Im Syang Syao Un baru saja tiba di sana. Ban Lohu Jin segera bertanya. Huan Sau Hiap Nona Syang, apakah kuat yang tai telah dibereskan? Sebelum Huan Cu Im sempat menjawab, Syang Syao Un telah berkata sambil tertawa cekikikan. Sudah dibereskan sedari tadi yaitu dijatuhi hukuman terberat dari perkumpulan Kepang, tubuhnya dicincang menjadi lima bagian. Malah kedudukan ketua Kepang sudah terpilih yakni dijabat oleh Leng Kantu. Bagus sekali kalau begitu ucap Ban Lohu Jin sambil manggut-manggut gembira. Sebaliknya So Hon Sim justru amat terperanjat mendengar ucapan ini, segera pikirnya. Kalau didengar nada pembicaraan mereka tampaknya kuat yang tai betul-betul telah mereka bereskan, kalau begitu Ban Lohu Jin telah mempersiapkan rencana pada hari ini sekiru matang sempurna. Berpikir sampai di situ, dia pun segera berkata dengan suara sedingin salju. Kuat yang tai adalah wakil Beng Cu hasil pemilihan umum seluruh umat persilatan bila kalian berani melakukan sesuatu terhadap kuahu Beng Cu sama artinya secara terbuka akan memusuhi Beng Cu. Setelah aku mengetahui akan persoalan ini, harus kulaporkan hal tersebut kepada Beng Cu, maaf kalau aku tak bisa memenuhi lebih lama lagi. Oleh karena pintu bundar telah dihadang oleh empat orang maka pandangannya segera dialihkan ke tempat lain, menyusul kemudian tubuhnya berubah menjadi segulung asap hijau langsung melesat ke arah jendela panjang terpentang lebar. Tempat itu merupakan jalan mundur yang telah dipersiapkan sejak diadihadang oleh pihak musuh, hanya keenam jendela panjang itu nampak bebas dari penjagaan dan cuma dihiasi oleh rak-rak bunga. Tindakan yang dilakukannya saat ini boleh dibilang amat cepat bagaikan sambaran kilat, belum sempat para jago yang berada dalam ruangan itu menghalangi kepergiannya, sesosok bayangan manusia telah menerobos keluar melalui jendela. Mendadak terdengar Hwan Chu Im membentak keras, kembali. Sepasang tangannya segera disilangkan di depan dada, tangan kiri menggapai sementara tangan kanan membetot, dia keluarkan sebuah jurus aneh. Kalau dibicarakan memang sangat aneh, sudah jelas Soh Hwan Sim telah menerobos keluar melalui jendela, akan tetapi menyusul gerakan menggapai itu, tahu-tahu tubuhnya tersedot balik ke dalam ruangan titik. Kejadian tersebut kontan saja membuat para jago yang berada dalam ruangan menjadi tertegun, siapapun tidak menyangka kalau Hwan Chu Im memiliki ilmu silat yang begitu tinggi dan sempurna, nyatanya dalam sekali gapayan tangan saja ia telah berhasil membetot Soh Hwan Sim kembali ke tempat semula. Tentu saja Soh Hwan Sim sendiri pun amat terperanjat, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jagoan yang sudah cukup berpengalaman di dalam menghadapi musuh tangguh. Begitu dirasakan munculnya segulung tenaga hidapan yang begitu kuat dari belakang tubuhnya dan membetot dia ke belakang, jago tersebut segera sadar kalau sulit baginya untuk meloloskan diri. Karena dia tak melawan dan membiarkan badannya terhisap mundur ke belakang, namun begitu tenaga hidapan lawan sedikit mengendor, dengan sekuat tenaga dia meronta serta meloloskan diri dari tenaga hidapan tersebut. Dia bikin terkejut lagi setelah tahu kalau orang yang berhasil membetotnya kembali tak lain adalah Hwan Chu Im, segera pikirnya, heran, dari mana datangnya tenaga dalam sehebat itu. Dia menyangka dirinya telah terlepas dari tenaga hisapan lawan, padahal Hwan Chu Im yang mengeluarkan ilmu Hang Lui Ing Sekar kebetulan sedang menarik kembali ilmu saktinya itu. Dengan suara menggeledek ban Lohu Jin segera membentak. So Hwan Sim, sekarang kau mesti mengerti bahwa bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk meloloskan diri dari tempat itu, daripada melawan dengan percuma, lebih baik jawab saja semua pertanyaanku sejujurnya. Dengan memancarkan sinar mati yang tajam menggidikan hati, So Hwan Sim memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian tanyanya, Lohu Jin, apa yang ingin kau tanyakan? Apa yang kau jabat di dalam perkumpulan taii engkau? Siapakah koncunya? Apakah sekarang ia berada di Bukit Lecusan? So Hwan Sim tertawa seram. Apakah Lohu Jin anggap So Hwan Sim bakal menjawab semua pertanyaanmu itu? Kau harus menjawabnya seru hee giyok yang tegas. So Hwan Sim segera mengalihkan pandangan matanya ke wajah nona itu, lalu tegurnya mungkin kau adalah Toa Syochia bukan? Benar, memang aku. Toa Syochia, tahukah kau kalau Beng Cu berada di ruang tamu? Tentu saja tahu. Toa Syochia kan anak kandung Beng Cu, mengapa kau justru mengambil sikap memusuhi ayah sendiri? Apakah kau tidak takut disebut anak durhaka yang berani dengan orang tua sendiri? Tutup mulutmu bentak hee giyok yang dengan gusar, ayah telah kalian pengaruhi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Serta keji ayah telah kalian kelabungi dengan perbuatan-perbuatan yang licik, tindakanku membongkar intrik busuk dari kalian manusia-manusia menolong ayah terpelas dari belenggu jahat kalian semua. So Hwan Sim kata Yeu Hwa Liong pula bila kau enggan menjawab dengan sejujurnya, tahukah bagaimana akhirmu hari ini? Yeu Inji, jelek-jelek begitu kau toh seorang pendekar besar yang punya nama termashur di dalam dunia persilatan, kenapa? Tanda tanya. Kau ingin meraih kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak? Tanda petik. Yeu Chiampue, Lohu Jin, tak ada gunanya kita banyak berbicara dengan manusia jahanam semacam ini, biar Bo Ampue yang membekuknya dulu tukas Hei Giok yang cepat. Soal ini tak usah toh aku turun tangan sendiri tukas Hwan Chu Im, lebih baik biar Siaw Teh saja yang membekuknya. Ketika terhisap balik oleh kekuatan Hwan Chu Im tadi, sesungguhnya So Hwan Sim masih kurang percaya, dia tidak yakin dengan usia semuda itu, Hwan Chu Im berhasil menguasai ilmu kepandayan sedemikian sempurnanya. Lah segera tertawa seram sesudah mendengar perkataan itu, katanya segera. Hwan Chu Im, Beng Chu bersikap cukup baik kepadamu, bukan saja menganggapmu sebagai putra sendiri, menjodohkan Toa Sio Chia kepadamu, siapa tahu kau adalah manusia yang tak kenal budi air susu kau balas dengan air tuba, tak heran kalau Toa Sio Chia pun berani mengkhianati orang tua sendiri dan minggat dari rumah, rupanya kasih bocah keparat yang membujuknya. Tanda petik. Hei Giok yang menjadi mendongkol bercampur gusar setelah mendengar perkataan itu segera bentaknya keras-keras, kau jangan semelarangan bicara. Demikian gusarnya nona itu, begitu selesai membentak pergelangan tangan kanannya segera digetarkan keras-keras. Sereet. Jari tangannya segera ditotokan ke tengah udara dengan mengeluarkan ilmu Kan Hoa Chi yang mematikan. Sohan Sim telah membuat persiapan sejak tadi, sambil tertawa seram tubuhnya segera mengegos ke samping dan menghindar ke kiri. Orang yang berdiri di belakang tubuh sisi kirinya adalah Kui Haonian, tiba-tiba ia membentak keras. Hei, kau jangan menyekir ke sini. Sambil menggetarkan pergelangan tangan kanannya, sebuah totokan segera dilancarkan pula. Dia adalah seorang jago dari perguruan Hang Lui Bun di Lem Hei. Sejak perguruan Hang Lui Bun kehilangan kedua macam ilmu saktinya yang paling diandalkan sejak 100 tahun berselang, ilmu pukulan Sian Hang Chi yang dan Lui Hui Hei Chi, beberapa orang angkatan tuap perguruan itu segera merasa semua kemampuan dan kecerdasan yang dimilikinya menciptakan dua macam ilmu baru dengan menggunakan ilmu Sian Hang Chi yang dan Lui Hui Hei Chi sebagai dasarnya, hingga terciptalah ilmu Tai Hang Chi yang serta Tian Lui Chi. Jadi boleh dibilang kedua macam kepandayan tersebut pun merupakan kepandayan yang cukup diandalkan kemampuannya. Serangan totokan yang dipergunakan barusan tak lain adalah ilmu jari guntur langit, begitu angin serangan dilancarkan segera terdengarlah suara gemuruh keras seperti guntur yang membelah bumi kedasyatannya sungguh mengerikan. Dengan cepat Sohon Sim menyikir ke samping lalu tangan kanannya dikebaskan ke depan dan menyambar ke kiri tubuh lawan. Huan Chu Im tidak berpeluk tangan belaka dengan tangan kiri menghisap dan tangan kanan menggiring ia membentak nyaring. Soh Chong Kuan dengan sedikit kemampuan yang kau miliki itu lebih baik bermain dulu beberapa jurus denganku. Termakan gapayan serta giringan itu otomatis tenaga pukulan Sohon Sim yang ditujukan ke tubuh Kui Hauniam pun segera terhisap sama sekali. Oleh karena telapak tangan kanan Sohon Sim menghantam ke sebelah kiri otomatis tubuhnya ikut berputar ke sebelah kiri, namun berhubung angin pukulannya terhisap oleh Huan Chu Im dengan sendirinya dia jadi berputar ke kanan mengikuti datangnya tenaga hisapan tersebut. Huan Chu Im sama sekali tidak memberi kesempatan padanya untuk turun tangan, tangan kiri yang sebetulnya menggapai ke arah kanan tiba-tiba mendorong ke kanan. Sebaliknya tangan kanannya yang melakukan gerakan menggiring ke arah kiri kini turut menyambar pula ke sebelah kanan ini berarti gerakan tangan yang semula menghisap ke sebelah kiri sekarang malah melakukan tolakan ke sebelah kanan. Sohon Sim yang tenaga pukulannya terhisap sedang berputar ke sebelah kanan waktu itu ketika tiba-tiba muncul segulung tenaga besar yang mendorongnya ke sebelah kiri tubuhnya yang sedang berputar segera terdorong keluar. Dalam posisi demikian mana mungkin kuda-kudanya masih bisa dipertahankan terus. Tak ampun lagi tubuhnya terdorong. Maju sejauh dua-tiga langkah. Menyaksikan kehebatan Huan Chu Im yang sanggup memutar balikan badan Sohon Sim bagaikan sebuah patung boneka saja semua orang menjadi kagum dan bersorak memuji. Hijau membesi selembar wajah Sohon Sim yang kurus kering itu tiba-tiba dia membentak keras. Bocah keparat si Huan aku akan beradu jiwa denganmu. Begitu sepasang kakinya berhasil berdiri tegak sepasang telapak tangannya seperti sepasang kampak langsung dibacokan ke wajah Huan Chu Im. Dalam malu bercampur gusarnya serangan tersebut telah disertai dengan tenaga dalam sebesar puluhan tahun latihannya, angin pukulan menderu-deru seperti gulungan ombak yang menyambar tiba dengan hebatnya, ternyata gerak serangan yang digunakan merupakan gerakan beradu jiwa. Huan Chu Im memang berniat mempermainkan lawannya ini tentu saja ia tidak memikirkan soal serangan dasyat itu di dalam hati sambil tersenyum katanya, kau ingin beradu jiwa denganku bagus sekali. Ia tetap berdiri dengan sikap yang amat santai dengan sepasang tangan disilangkan di depan dada, menanti angin pukulan musuh sudah berada di depan mata, tangan kirinya baru melakukan gerakan melingkar di atas kepala sementara tangan kanannya melakukan sanggahan dengan keras lawan keras dia sanggah angin pukulan dari Soh Huan Sim itu ke atas. Bukan hanya begitu saja, gulungan angin serangan dari Soh Huan Sim yang sebetulnya membacok lurus ke depan itu setelah termakan oleh gerakan menyanggah dan berputar tadi, otomatis angin pukulan itu mengikuti gerakan tangannya berputar satu lingkaran di atas kepala, setelah itu. WS. Ternyata secara langsung kembali menerjang ke tubuh Soh Huan Sim. Kepandaian silat yang dimiliki Soh Huan Sim boleh dibilang sudah mempunyai hasil latihan selama 2, 30 tahunan, dengan sendirinya serangan yang dilancarkan bisa dikendalikan sesuai dengan kehendak hati sendiri. Akan tetapi mimpi pun dia tak mengira kalau pihak musuh bisa menggunakan taktik pinjam tenaga pemukul tenaga untuk membawa angin serangan yang dilancarkan itu berputar satu lingkaran di tengah udara kemudian balik menerjang kembali ke arahnya tanpa ia berhasil mengendalikannya kembali. Bisa dibayangkan betapa terkesiap dan ngerinya jagoan iblis tersebut ketika itu. Padahal sekeliling tubuhnya waktu itu dipenuhi oleh jago-jago musuh sehingga tiada tempat luang baginya untuk menghindarkan diri, di dalam keadaan apa boleh buat terpaksa dia menyilangkan sepasang tangannya di depan dada, kemudian dengan mengeluarkan jurus menutup pintu menghadang harimau dia sambut datangnya angin pukulan sendiri itu dengan sepenuh tenaga. Bla'am. Tanda petik. Walaupun angin pukulannya berhasil diterima dengan baik, toh tak urung gempur juga kuda-kudanya, dia tak mampu lagi berdiri tegak dan secara beruntun mundur sejauh dua langkah. Sekarang dia baru yakin kalau Huan Cuim yang dihadapinya sekarang sudah bukan Huan Cuim dulu lagi, nyatanya dia telah memperoleh pendidikan yang hebat sehingga entah ilmu sakti apa saja yang berhasil dipelajari olehnya, tak sempat lagi untuk mengatur pernapasannya yang terengah-engah, dengan suara menggeladeh ia segera membentak. Hei orang Si Huan, percuma kalau menghadapi diriku dengan permainan licik beranikah kau melangsungkan pertarungan secara jantan dan kesatriaan denganku? Mengapa tidak sahut Huan Cuim sambil tertawa aku cuma khawatir kau tak akan sanggup bertahan sebanyak sepuluh gebrakan di tanganku? Belum tentu begitu. Tiba-tiba sepasang tangannya dipergunakan bersama dengan lima jari ditekukan ke bawah seperti kaitan satu di depan yang lain di belakang bersama-sama mencengkeram tubuh Huan Cuim. Melihat datangnya ancaman ini Huan Cuim sama sekali tidak menunggu sampai gerakan itu tiba dengan mementangkan kelima jari tangannya seperti cakar yang sama dia balas mendesak maju ke muka. Sohan Sim tertawa dingin seker beruntun sepasang tangannya melakukan gerakan mencakar berulang kali, tapi bukan musuh yang diserang melainkan hanya mencakar udara seker ngawur. Tapi hasilnya, dalam waktu singkat seluruh udara telah dipenuhi oleh desingan angin dingin yang tajam serta menggidikan hati. Gerak cakarnya yang menyambar ke kiri kanan muda dan belakang persis seperti laba-laba yang membuat sarangnya di suatu wilayah tertentu, ketika Huan Cuim mencoba untuk mengeluarkan ilmu Yeu Sin Kina Jiu, ternyata serangannya kini terbendung oleh hawa dingin musuh yang menggidikan hati itu serta tak mampu untuk menembusinya. Paras muka Yeu Hualiong segera berubah hebat, sambil menatap tajam wajah Sohan Sim, serunya pelan. Ak-a-ah ilmu serangan yang dipergunakan olehnya adalah ah ilmu in hoji yudia benar-benar adalah jagoan dari tai im kau. Secara beruntun Huan Cuin mengeluarkan beberapa macam ilmu untuk menembusi pertahanan musuh, namun setiap kali serangan tersebut selalu kena dipantulkan oleh tenaga pukulan lawan yang dingin lembut tak menggidikan hati itu, lama-kelamaan terperanjat juga hatinya. Maka setelah mendengar Yeu Hualiong menyinggung soal ilmu imloji yu, satu ingatan segera melintas dalam benaknya, pikirnya. Jika ia memasang selembar jaring laba-laba di sini, kenapa aku tidak merasakannya dengan menggunakan pedang? Berpikir sampai di situ, gerak serangannya segera berubah, sepasang tangannya mengeluarkan gerakan pedang lalu diiringi bentakan keras tubuhnya menyerbu ke muka dengan jurus menyingkap awan membuka jalan dengan jari tangan pengganti pedangnya menyerang ke muka. Perlu diketahui, ilmu Cikiam Capsah Si tersebut sebetulnya merupakan jurus serangan untuk suatu ilmu pedang. Sejak kecil ia telah mempelajari tenaga dalam golongan lurus dan setiap kali melatih ilmu Cikiam tersebut, selalu mengerahkan tenaga dalamnya menembusi ujung jari yang dipancarkan keluar sebagai hawa pedang, apalagi sejak melatih ilmu Hang Lui Ing Sien Kang tenaga dalamnya telah peroleh kemajuan berlipat ganda. Begitu serangan dilancarkan, hawa pedang pun memancar menyelimuti seluruh angkasa. Sereet, sereet, sereet. Di tengah desingan angin tajam yang memekikan telinga, hawa lembut berkekuatan dasyat yang berhasil dibentuk Sohonsim dengan gerakan mencakarnya itu seketika hancur sebagian besar oleh hawa pedangnya itu sementara pemuda tersebut berhasil pula menerjang ke hadapan mukanya. Sebetulnya Sohonsim sengaja mengeluarkan Im Lojiu untuk mengurung musuhnya lebih dulu menanti jaring udara. Serangannya berhasil terbentuk dia baru akan melancarkan serangan balasan. Dalam keadaan begitu maka asal dia mengayunkan tangannya saja maka tenaga serangannya yang terpancar keluar akan mengurung seluruh tubuh musuh seperti sebuah jaring laba-laba. Mimpi pun dia tak menyangka kalau Hoan Chuim berhasil menembusi jaring yang dibentuknya bahkan mendesak sampai di depan mata. Dalam kaget dan gusarnya dia segera tertawa seram, kelima jari tangan kirinya disentilkan keras-keras memancarkan lima gulung tenaga serangan berhawa dingin yang menyerang sepasang mata Hoan Chuim, sementara tangan kanannya yang dipentangkan lebar-lebar bergerakian kemari bagaikan sebuah garpu ikan, di mana secepat sambaran petir menusuk dada pemuda tersebut. Tindakan yang dilakukannya ini benar cepat bagaikan sambaran kilat, tapi gerakan tubuh Hoan Chuim pun tidak lambat. Tangan kanannya segera menyambar ke muka, dengan kelima jari tangannya yang dipentangkan seperti kaitan, dalam suatu perputaran saja ia telah menyambar urat nadi penting di atas pergelangan tangan Sohon Sim. Menanti Sohon Sim menyadari akan bahaya dan bersiap sedia untuk melakukan perubahan jurus, keadaan sudah terlambat. Tahu-tahu pergelangan tangan kanannya terasa kaku, ternyata sudah dicengkeram musuhnya erat-erat. Walaupun demikian, ternyata dia bersikap acuh-ta'acuh, seakan-akan bukan urat nadinya yang kena dicengkeram, sebaliknya kelima jari tangan malah segera diputar serta balas mencengkeram pergelangan tangan Hoan Chuim. Bahkan reaksi tangan kanannya juga teramat cepat, di antara gerakan tadi, kelima jari tangannya setelah melancarkan sentilan kembali empat gulung tenaga serangan yang amat dingin dan tajam bagaikan serangan jarum langsung menyusup ke dalam iga kanan Hoan Chuim. Menyaksikan musuhnya menggetarkan tangan kanannya, Hoan Chuim tak ambil diam dengan cepat tangan kirinya melakukan sebuah babatan pula keluar. Dengan demikian, sebelah tangan mereka berdua saling cengkeram-mencengkeram, sementara tangan lainnya yang bebas dipergunakan untuk saling melancarkan serangan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap itu juga, secara tiba-tiba Hoan Chuim merasakan mengalir keluarnya segulung hawa dingin yang amat merasuk tulang muncul dari balik telapak tangan kiri So Hon Sim. Di dalam kagetnya, buru-buru dia mengerahkan hawa murninya untuk mendesak ancaman tersebut. Dengan cepatnya pula So Hon Sim menemukan jika Hoan Chuim sedang menyalurkan tenaga dalamnya untuk membendung serangan, memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini. Ini dia segera membentak telapak tangan kanannya dengan jurus membuat rata bukit Hoasan di ahantam batok kepala Hoan Chuim. Dengan cepat pula Hoan Chuim merentangkan kelima kali jari tangannya, ia akan menunggu sampai serangan musuh hampir mengenai batok kepalanya, sekerah, tiba-tiba dia baru melakukan cengkeraman kilat, ilmu yang akan dipergunakan adalah ilmu Tai Lek Eng Jian Kang. Semula dia hanya bermaksud menggunakan kera tersebut untuk beradu kekerasan dengannya, siapa sangka ketika cengkeramautnya itu menyentuh telapak tangan lawan. Segera terdengarlah suara gemerutukan nyaring bergema memecahkan keheningan. Keraak, 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 keraak. Kelima jari tangan kanan So Hon Sim segera hancur berantakan, termakan oleh bentrokan itu. Akibat dari remuknya tulang-tulang jari tangannya, So Hon Sim segera menjerit sekeras-kerasnya dan roboh terjungkal ke atas tanah, mungkin karena sakitnya ia segera jatuh tak sadar diri. Kejatuhan ini ternyata di luar dugaan Hoan Chuim sendiri, dia tak tahu berapa jauhnya kemajuan yang berhasil diraih dalam tenaga dalamnya setelah belajar ilmu Hang Lui Ing dari si pengemis sakti berwajah senyum, karenanya sewaktu mengeluarkan ilmu Tai Lek Eng Jiu Kang tadi, secara otomatis lebih besar tenaga dalam yang dipergunakan olehnya. Padahal cengkeramannya itu sudah cukup untuk menghancurkan batu karang menjadi bubuk bagaimana Mungkin kelima jari tangan So Hon Sim mampu menahan cengkeraman mautnya itu? Sementara Hoan Chuim masih tertegun, Xiang Xiao Un telah maju selangkah ke depan seraya menotok tiga buah jalan darah penting di tubuh So Hon Sim, setelah itu pujinya, Sam Ko, kau benar-benar sangat hebat. Berkilat pula sepasang metu Yeu Hualiong setelah mengikuti jalan pertarungan itu segera tanyanya, Huan So Heng, apakah kepandaian sakti yang kau pergunakan barusan adalah ilmu Cho An Inksin Kang dari kalangan Buddha? Aku dengar kepandaian sakti itu sudah lama lenyap dari peredaran dunia persilatan sungguh tak disangka meski Huan So Heng masih muda usia namun telah berhasil melatih kepandaian silat hebat ini. Ban Lo Hujan turut mengalihkan pandangan matanya ke wajah Huan Chuim dengan perasaan kaget bercampur ke heranan. Tentu saja Ban Hujan yang berdiri di sebelah kanan Ban Lo Hujan lebih terkejut lagi dibuatnya, dia baru berpisah selama satu bulan dengan Huan To Ako-nya, tapi kenyataannya sekarang ilmu silat yang dimiliki pemuda tersebut telah memperoleh kemajuan yang begini pesat. Dengan wajah bersemu merah buru-buru Huan Chuim menjawab, Yeu Chiampo-e terlalu memuji, padahal kepandaian yang ku pergunakan tadi bukan ilmu Cho An Inksin Kang. Lantas ilmu apakah yang lo tepergunakan tadi tanya Yo Lengkong dengan perasaan ingin tahu. Oh oh, itu mah ilmu Hang Lui In yang diwariskan Yeu Lo Chiampo-e kepada ku. Ilmu Hang Lui In. Kui Huan Yan adalah ahli waris dari perguruan Hang Lui Bundi Lam Hai. Begitu mendengar nama Hang Lui, dia segera merasa kalau kepandaian tersebut ada sangkut lautnya dengan perguruannya sendiri, oleh sebab itu cepat-cepat dia bertanya. Huan Lote, aku dengar ilmu Hang Lui In tersebut ada hubungannya dengan perguruan kami. Betul, Huan Chu In manggut-manggut, sesungguhnya kepandaian sakti ini diciptakan oleh Ki Yang Chin Jin dari Kun Lun Pei. Ceritanya dia merasa ilmu Sian Hang Chiang serta Lui Hue E Chiang pernah dilihatnya dulu kelewat dasyat dan ganas, karenanya dia pun menciptakan sejenis kepandaian yang bisa menahan ancaman Sian Hang Chiang serta Lui Hue E Chi tersebut dan kepandaian itu pun dinamakan Hang Lui In. Setelah mendengar penjelasan tersebut Kui Huan Yan menghela napas panjang. AAAI tampaknya dalam soal ilmu Sian Hang Chiang benar-benar berlaku peribahasa yang mengatakan, di luar langit masih ada langit, di atas manusia pintar masih ada manusia pintar lain. Sudah banyak tahun ilmu Sian Hang Chiang dan Lui Hue E Chi dari perguruan kami hilang dari peredaran dan belum lagi kepandaian Sakti tersebut berhasil Siaw tetemukan sungguh tak disangka kini telah muncul ilmu tandingan dari kepandaian tersebut. Tiba-tiba terdengar pengemis Sakti berwajah senyum berseru dari luar jendela. Hei anak muda, mengapa mesti putus asa? Aku toh sudah berjanji kepadamu, pokoknya perjalananmu kali ini tak bakal sia-sia, Sian Hang Chiang dan Lui Hue E Chi sebagai ilmu warisan perguruanmu pasti dapat kau boyong pulang, di samping itu aku pun ingin memperlihatkan pula kepadamu kalau di daratan Tionggoan sudah ada ilmu Sakti yang dapat menandingi kehebatan kedua macam ilmu Sakti perguruanmu, sehingga kalian pun tidak sampai melakukan perbuatan yang menyimpang dari garis yang telah ditentukan Sucou kalian. Ketika mengucapkan kata-kata yang terakhir tadi, orangnya sudah pergi jauh. Sementara itu Sohon Sim telah mendusin dari pingsannya dan berbaring di atas tanah sambil terengah-engah. Ban Sian Ching segera maju memberi hormat seraya berkata, Ye U Lo Chiang Pue, bagaimana dengan manusia Shisho ini? Orang ini merupakan manusia dua jana dari perkumpulan Tai Im Kau, Sekarang kita mesti manfaatkan kesempatan ini untuk mengorek keterangan sekitar latar belakang perkumpulan itu. Baik sahut Ban Sian Ching mengiakan, kemudian bentaknya keras-keras. Sohon Sim, sudah kau dengar? Nah, lebih baik berilah pengakuan secara belak-belakan. Waktu itu paras muka Sohon Sim telah berubah menjadi pucat-pias seperti mayat, dia hanya memandang wajah Ban Lo Hu Jin serta Ye U Hwa Leong tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku telah menotok jalan darahnya Siang Siao Un segera berseru tertahan. Cepat-cepat dia maju ke muka sambil menendang belakang tengkuknya keras-keras, lalu bentaknya, hayo cepat bicara. Ternyata dia telah menotok jalan darah Tiantu Hiatnya tak heran kalau orang tersebut tak mampu berbicara. Siapa tahu begitu jalan darahnya dibebaskan, tiba-tiba Sohon Sim memuntahkan darah segar dan sekali lagi jatuh tak sadarkan diri. Sungguh aneh Siang Siao Un segera berseru tertahan, Kenapa dia? Dalam sekilas pandangan saja Ye U Hwa Leong dapat melihat kalau wajah orang itu pucat pias seperti mayat, agaknya menderita luka dalam yang cukup parah, hal ini membuatnya sangat keheranan. Dengan cepat dia bangkit berdiri dan menghampirinya, memegang pergelangan tangan kanan orang si Soh itu serta memeriksa denyutan adinya, setelah itu ia baru berkata, Wah ah, parah betul luka dalam yang dideritanya. Ia segera berpaling ke arah Wan Chu Im seraya bertanya, apakah Wan Sao Heng telah beradu tenaga dalam dengannya? Benar Wan Chu Im mengangguk, ketika akan mencengkeram urat nadinya tadi, dia pun balas mencengkeram urat nadiku, saat itulah aku merasa ada segulung aliran hawa dingin yang menusuk tulang menyusup keluar dari balik telapak tangannya, oleh sebab itu aku pun segera mengerahkan tenaga untuk menolaknya kembali. Nah itulah dia seru Ye Uhualiong kemudian sambil tersenyum, berbicara dari tingkatan tenaga dalam yang dimiliki Wan Sao Heng, bagaimana mungkin dia sanggup membendung pukulan balikmu? En so tua tampaknya kau terpaksa mesti mengeluarkan sebutir pil pet polian Seng Wan untuk menyelamatkan selembar jiwanya. Ban lo hujan manggut-manggut segera perintahnya. Sian Ching, coba berikan sebutir pil penyembuh luka kepadanya. Ban Sian Ching mengiakan dan mengeluarkan sebutir pil dari dalam botol porselen dan segera dijejalkan ke mulut Sohon Sim. Pelan-pelan Sohon Sim memejamkan matanya rapat-rapat selama ini ia tetap membungkam diri dalam seribu basa. Keadaan tersebut berlangsung sampai seperminum teh lamanya. Lama-kelamaan habis juga kesabaran Ban hujan, ia segera membentak keras. Hei orang sisoh, kau tak berakal mampus, kenapa mesti berlagak sadar-modar? Hayo cepat bicara teriak Sian Siaun pula, jika enggan berbicara lagi, segera akan ku lecuti tubuhmu, agar kau merasakan kelihayanku. Merah membara sepasang metis Sohon Sim, dengan suara menggeledek bentaknya keras-keras. Lebih baik kalian membunuhku saja. HMM Sian Siaun mendengu sebelum kau ungkap latar belakang dari perkumpulan taiim kau, dianggapnya gampang untuk mampus begitu saja? Kini, seluruh kepandaian silatku telah punah, selain mati rasanya tiada persoalan penting lainnya, apa yang mesti ku takuti? Siapa yang telah memunahkan ilmu silatmu? Tanya Sian Siaun keheranan. Siapa lagi kalau bukan Huan Cuin si anak jadah keparat itu empat Sohon Sim sambil menggigip bibir kenoang kencang? Kontan saja Sian Siaun menendang tubuhnya keras-keras, teriaknya dengan marah kau berani memaki samkoku? Dengan cepat Sian Chiun mengulapkan tangannya, lalu berkata, Siaun, ku larang kau untuk turun tangan terhadap seseorang yang telah kehilangan kemampuan untuk memberikan perlawanan. Siapa suruh dia memaki orang semaunya sendiri? Aku sama sekali tidak memunahkan ilmu silatnya Huan Cu Im segera membantah. Yeuhua Liong tersenyum dan ikut berkata ilmu silat yang dilatih Sohon Sim adalah tenaga dalam imkeng dari golongan susat, sebaliknya ilmu yang kau latih merupakan tenaga murni dari golongan lurus, dengan sendirinya tenaga imkengnya buyar dengan begitu saja setelah bertemu dengan hawa murnimu A.A.I. Dari sinilah membuktikan kalau kaum susat tak pernah bisa mengungguli kau benar, Sohon Sim apakah kau belum mau bertobat? Sohon Sim sambung Banlo Hujain pula kau berjulukan burung berkepala sembilan selama hidup sudah kelewat banyak tindakan kejahatan yang kau lakukan, semestinya manusia semacam kau tak boleh dibiarkan hidup terus, tapi setelah Huan Sau Hiap memunahkan segenap ilmu silatmu tanpa disadari berarti telah melenyapkan juga semua bibit dosa darimu, karenanya asal kau bersedia bertobat atas semua kejahatan yang pernah kau perbuat serta kembali ke jalan yang benar, searuh hidupmu selanjutnya masih ada kesempatan untuk hidup tenteram sebagai manusia biasa, coba pikirkanlah baik-baik. Sohon Sim mengangkat kepalanya dan memandang sekejap ke arah Banlo Hujain kemudian ujarnya. Masa kalian masih bersedia membebaskan aku? Asal kau bersedia menyesali perbuatan yang lampau serta mau bertobat, ku jamin tiada orang yang akan mencelakai jiwamu. Tampaknya Sohon Sim seperti tertarik dengan tawaran itu, tapi sejenak kemudian ia sudah menggelengkan kepalanya sambil berkata lagi, Tidak bisa, sekalipun kalian bersedia membebaskan diriku, belum tentu orang-orang tai im kau akan melepaskan diriku dengan begitu saja. Banlo Hujain segera tersenyum. Saat berakhirnya kekuasaan tai im kau telah berada di ambang pintu, untuk melindungi keselamatan sendiri pun sudah menjadi masalah yang gawat siapa lagi yang berniat mengurusi dirimu. Tapi kalau kau toh tetap khawatir, silahkan saja berdiam di perkampungan Bansyong San Cheng kami ini, rasanya tak nanti ada orang yang berani mencelakai dirimu lagi. Sungguh ucapan Lo Hujain itu Sohon Sim mencoba untuk menegaskan. Apa yang telah kutarakan, tentu saja berlaku kalau begitu, aku pun bersedia untuk menjawab. Dengan cepat Sohon Sim merangkak bangun, kemudian setelah menyembah beberapa kali katanya. Sebelum ku ucapkan banyak terima kasih dulu kepada Lo Hujain, bila Lo Hujain ingin menanyakan suatu, silahkan bertanya, apa yang ku ketahui pasti akan ku jawab. Yang ingin ku ketahui hanya sekitar latar belakang perkumpulan tai im dan berapa banyak kau ketahui, katakan saja sebatas pengetahuanmu. Sohon Sim segera tertawa getir. Biarpun aku mengerti sedikit, namun bukan berarti seluruh latar belakangnya ku ketahui, lebih baik Lo Hujain yang bertanya dan aku yang menjawab. Baik sahut Ban Lo Hujain, kalau begitu katakan dulu siapakah kau cu dari tai im kau. Sohon Sim segera dibuat tertegun, sesaat kemudian ia baru berkata agak tergagap. Lo Hujain, terus terang saja aku tak sanggup menjawab pertanyaanmu yang pertama ini. Kau tidak bersedia menjawab seru Ban Hujain. Bukan begitu, mungkin kalian tak percaya, sesungguhnya aku betul-betul tak tahu, sebab sejak masuk menjadi anggota tai im kau dan menjabat sebagai pelindung hukum perkumpulan, sampai sekarang belum pernah bertemu dengan kau cu. Lalu kau mengadakan kontak dengan siapa? Dengan H.E. Hujain yakni perempuan Sisim, tapi kedudukannya juga sebagai pelindung hukum perkumpulan. Mungkin, mungkinkah H.E. H.E. Po Chu tanya Ban Hujain lebih jauh. Berhubung di situ hadir H.E. Giok Yang, dia merasa rikuh untuk menyebut nama H.E. Im Hang secara langsung. Bukan Sohon Sim segera menggeleng Sim Si Hujain menguasai bukit lucusan, dia pula yang menyuruh H.E. Po Chu mengutus diriku untuk menjabat kedudukan Chong Kuan dalam benteng keluarga H.E., padahal dalam kenyataannya H.E. Po Chu harus mentaati semua perintahku. Perempuan Sisim itu masih mempunyai seorang enci, apa kedudukannya dalam perkumpulan tanya H.E. Giok Yang. Dia pun berkedudukan sebagai pelindung hukum, tapi dia juga menjabat kedudukan wakil Chong Kuan dalam benteng keluarga H.E. Kedudukannya masih berada di bawahku. Sesungguhnya apa sih jabatanmu sebenarnya tanya H.E. U Hualiong tiba-tiba sambil mengelus jenggotnya. Tugasku mengawasi dan mendampingi H.E. Po Chu selama dia menjadi bulim bengcu dan langkah berikut adalah menguasai sembilan partai besar. Apalagi yang kau ketahui? Hanya ini saja Sohon Sim tertawa getir, Bila dipikirkan kembali saat ini, sekalipun mereka mengutus diriku untuk mengawasi H.E. Po Chu serta mendampinginya dalam usaha menguasai sembilan partai besar sehingga sepintas lalu kedudukan dan kekuasaanku seolah-olah besar, padahal dalam kenyataannya setiap langkah dan tindakanku masih harus menunggu perintah dari perkumpulan, atau dengan perkataan lain aku tak lebih cuma seorang bonokannya saja, tak sebuah perkumpulan rahasia pun yang ku ketahui. Rasanya kau menyadari juga akan hal ini. Bagus sekali kata Banlo Hujain pula sambil mengangguk Tiong Tat, ajaklah dia pergi dari sini, dan berikan sebuah kamar di kebon belakang untuknya serta beri jabatan sebagai bengkoan, beri uang gaji setiap bulan kepadanya agar dia bisa hidup secara baik-baik. Dengan bersusah payah Sohon Sim merangkak bangun, kemudian memberi hormat berulang kali sambil serunya, terima kasih banyak loh Hujain. Ban Tiong Tat segera membimbingnya dan mengundurkan diri dari ruangan itu.